Ini kantor desa konser Kidul, di sebelah kanan, ini melewati SDN Rujukan Lot, melintasi kantor desa Kejauan, melintasi muskesmas pembantu Rujukan Kidul, di sebelahnya ada kantor desa Rujukan Kidul, teman-teman. Memasuki desa Pejagan. Assalamualaikum, teman-teman. Semoga kita semuanya selalu diberikan kesehatan. Ya, kali ini saya akan kembali menyusuri jalanan di sekitaran Kabupaten Bojawoso, Jawa Timur, teman-teman. Ya, perjalanan kali ini saya nanti akan melewati jalanan di sekitaran Kecamatan Tenggarang, kemudian berlanjut ke arah Kecamatan Gerujukan, Kecamatan Tamanan, hingga nanti menyusuri jalanan di Kecamatan Maisan, teman-teman. Nah, yuk kita nikmati saja bagaimana perjalanan saya kali ini. Jangan lupa ikuti dan tonton video ini hingga selesai. Nah, ini perjalanan tadi, tepat saya mulai dari jembatan penghubung antara Taman Sari dengan Koncer Kidul. Nah, ini posisi kita sekarang berada di desa Koncer Kidul. Nah, ini kalau nggak salah teman-teman ya, yang sebelah kanan ini jalan, kanan jalan masuk daerah Koncer Kidul, sedangkan yang Kidul jalan ini masuk daerah desa Koncer Darul Aman. Nah, ini di depan ada perjalanan, apabila ke kiri menuju ke Kondok Santren Al-Maliki, lurus ke arah Sumber Salam, ke Semek, Lojajar, Pucer, Telogosari. Nah, ini saya akan belok saja ke arah kanan untuk menuju ke arah Koncer Kidul, Kejauhan, dan Tamanan, teman-teman. Nah, kondisi jalanannya ini saya pengambilan video, saya lakukan di pagi hari. Ini kurang lebih pukul setengah delapan pagi ya. Melintasi di sebelah kiri kantor desa Koncer Kidul. Puskesmas pembantu Koncer Kidul. Nah, ini pada samudera Futsal. Nah, ini belok kiri menuju Yayasan Kondok Santren Luruh Hidayah. Nah, itu tembus ke arah jalanan desa Sumber Salam, teman-teman. Kita belomis saja. Di sini tuh view-nya sangat, ini ya, adep, sejuk. SMP NU 01, Kondokosor. Tuh, kemudiannya di sebelah kanan. Tuh, kemudiannya di sebelah kiri. Kavlingan, Pondok, Candra, Indah. Tuh, ada kavlingan, teman-teman. Oh, itu ada perumahan, koncer, residen. Ini jalanan menuju ke arah Tamanan, teman-teman. Nah, jalanan yang saya lalui kali ini juga merupakan jalanan alternatif. Ya, dari Bondawaso menuju ke arah Banyuami yang ingin memotong jalanan cukup panjang, ya. Jadi, lewatnya adalah Tamanan langsung lanjut ke arah Sukowono. Ya, kemudian lanjut ke arah Lecokompo dan Sempolan. Ya, daripada lewat Jember Kota, maka waktu ini cukup lama, jadi lewat Jember ini bisa langsung ke arah Tamanan Sukowono-Sempolan. Ini jalanannya perasaan dari dulu, ya. Yang berlobang-lobang ini perasaan nggak berubah, ya. Ya, semoga siapa saja yang bertanggung jawab segera dikubahiki, ya. Dan dunia masyarakat juga jangan lupa takat membayar pajak, teman-teman. Tuh, masuk ke desa Gerujukan Lor. Nah, ini kita akan mengambil arah kanan. Kalau lurus itu sepertinya masih Gerujukan Lor, ya. Pondok Santren, Sunan Kalijogo. Nah, ini kita belok kiri. Wah, ini melewati SDN, menunjukkan Lor. Ini sudah masuk kecamatan Jamrisari, Darusola. Nah, ini suasananya masih 17 Agustus, ya. Dirgahayu Kemerdekaan. Jadi, ini sepanjang jalan, ini. Apa? Benda era merah putih, teman-teman. Ya. Karena pengambilan video ini memang saya lakukan pada bulan Agustus. Tergahayu 78 tahun, Pemerdekaan. Jalanannya banyak berlobang ini. Yuk, yang semua yang bertanggung jawab, khususnya ini wakil rakyat anggota DPRD. Melintasi kantor desa Kejauan. SDN Kejauan. Oh, kemudian di sebelah kanan itu ada Pasar Malam, teman-teman. Jalanannya yang berlobang, ya. Ya, semoga yuk wakil-wakil rakyat yang terpilih dari dapil daerah sini, nih. Siapa saja yang punya tanggung jawab, Mota DPRD, ya. Semoga mampu menyeluruhkan aspirasi ya, kepada pemerintah daerah ini untuk segera dilakukan perbaikan. Karena perasaan ini jalanan sudah dari dulu kayak gini, teman-teman. Tentunya juga masyarakat jangan lupa tak membayar pajak, ya. Karena salah satu dari pajak yang teman-teman bayarkan itu salah satunya digunakan untuk perbaikan infrastruktur jalan. Oh, di sebelah kanan ada Wadung Geseng. Rasmanan. Kemudian ini ada SPBU. ERA Gerujukan, teman-teman. Ini sudah enak, ini ada SPBU, ya. Semarang, 17 Agustus, Agustusan. Nah, ini malingkasi puskesmas pembantu Gerujukan Kidul. Di sebelahnya ada kantor desa Gerujukan Kidul, teman-teman. Nah, ini ada pertigaan kita akan lurus saja. Kalau ke arah kanan, itu menuju ke arah desa Taman. Ya, wisata alam, pemandian Tasnan. Dan motong juga langsung lanjut ke arah desa Dadapan. Nah, ini kita akan lurus saja untuk terus menuju atau berlanjut ke arah Tamanan. Itu ya, suasana karya pesawatan di sebelah kanan dan kiri ini sejuk ya, teman-teman. Ini pondok pesantren, teman-teman. Ya, selanjutnya video ini saya buat ya, khususnya untuk warga Kabupaten Bondowoso, khususnya lagi yang berada atau asli daerah sekitaran Kejauhan Berujukan Tamanan. Semoga jalanan ini mampu mengobati kerinduan dari teman-teman semuanya akan jalanan di Kabupaten Bondowoso. Ya, mungkin karena satu dan lain hal tidak bisa pulang karena berada di perantauan. Memasuki desa Pejagan. Perasaan ini jalannya dari dulu kayak gini, teman-teman. Ya, mungkin saya ini salah satu yang melewati jalur ini berkali-kali tapi tetap aja jalanannya kayak gitu ya. Ya, semoga...